Di Jakarta, menurut Kepala Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo akan mengikuti sholat idul adha di Masjid Istiqlal, Jakarta pada hari minggu esok. Persiapan Masjid Istiqlal untuk menggelar sholat id besok hari sudah tampak. Area bagi Presiden dan ajudan juga sudah tampak dipersiapkan di bagian dalam Masjid Istiqlal, Saudara. Rencananya esok hari, Presiden dan Ibu Negara Iryana serta sejumlah menteri kabinet akan mengikuti sholat id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sebagian umat muslim sudah merayakan idul adha hari ini. Jemaah Muhammadiyah menggelar sholat id di Kedong Pusat Dakwa Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat. Di tengah masa pandemi, protokol kesehatan masih tetap dijalankan dalam sholat idul adha. Jemaah sholat wajib menggunakan sajadah sendiri, berbudu dari rumah, serta menggunakan masker. Di Indramayu, Jawa Barat, ratusan jemaah Muhammadiyah menggelar sholat idul adha pada pagi tadi. Tema khutbah id kali ini adalah soal persaudaraan. Temanya dalam rangka menguatkan persatuan di antara umat yang selama ini kelihatannya secara terpecah-pecah dari berbagai macam golongannya. Jadi baik-baik dari pemerintah ataupun juga dari lembang-lembang yang lain. Di Pekanbaru Riau, umat Islam Muhammadiyah kota Pekanbaru, Sabtu pagi juga melaksanakan sholat idul adha di Masjid Namira, kota Pekanbaru. Pelaksanaan sholat idul adha jemaah Muhammadiyah lebih awal dari penetapan hari raya idul adha oleh pemerintah yang jatuh pada tanggal 10 Juli 2022. Tim Liputan, Kompas TV Di Arab Saudi, 90 ribu lebih jemaah haji Indonesia sudah berada di Mina setelah mabit atau bermalam di Muzdalifah dan mengambil batu kerikil. Jemaah dibagi menjadi dua gelombang untuk ke Jamarat melempar jumroh akobah. PPIH, Satgas Minapun berjaga di titik-titik rawan jemaah kelahan maupun terpisah dari rombongan. Setelah bagaimana persiapan sholat idul adha di Masjid Istiklal Jakarta esok hari? Kita akan bergabung saat ini dengan Jurnalis Kompas TV, ada Alva Nia Rizki yang berada di Masjid Istiklal. Alva, seperti apa persiapan Masjid Istiklal saat ini? Nanti malam juga ada takbiran, Alva? Selamat sore, Ibrahim dan juga saudara. Benar sekali bahwa persiapan yang menjelang penyelenggaraan sholat idul adha 1443 hijriah di Masjid Istiklal. Ini sudah dilakukan oleh penyelenggara atau pengelola Masjid Istiklal. Dimana gelaran karpet merah sudah dilakukan karena mengingat besok penyelenggaraan sholat idul adha ini merupakan tingkat kenegaraan. Seperti yang sudah dikonfirmasi oleh Kepala Sekretariat Presiden bahwa Presiden Joko Widodo berserta dengan Ibu Iryana Joko Widodo akan melaksanakan sholat idul adha langsung di Masjid Istiklal. Selain itu juga menurut Imam Besar Masjid Istiklal bahwa Masjid Istiklal ini akan membuka secara full kapasitas untuk jamaah yang ingin melakukan sholat id di sini. Artinya 200 ribu kapasitas jamaah ini akan diterima untuk melaksanakan sholat idul adha di Masjid Istiklal. Tidak ada syaf jaga jarak tapi pihak penyelenggara atau pihak pengelola Masjid ini meminta agar masyarakat tetap menggunakan masker ketika menyelenggarakan sholat idul adha esok hari. Sholat idul adha sendiri besok akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi dengan dipimpin oleh Imam Ustadz Salim Ghazali dan tadi juga disebutkan ada sebagian pasukan pengamanan presiden yang sudah melakukan screening di area Masjid Istiklal dan juga ada tempat khusus yang sudah disiapkan kepada presiden untuk melakukan sholat esok hari. Selain melakukan ikut melakukan sholat idul adha di Masjid Istiklal, Presiden Joko Widodo beserta dengan Ibu Iryana akan menyerahkan langsung sapi kurban seberat 1 ton ke Masjid Istiklal. Dan begitu pula dengan wakil presiden juga menyalurkan sapi kurban seberat 1 ton juga di Masjid Istiklal. Tapi sudah dikonfirmasi oleh pihak Masjid bahwa pihak Masjid ini tidak akan menyerahkan langsung sapi kurban kepada masyarakat, melainkan akan menyalurkan kurban kepada lembaga, kemudian daerah-daerah yang sudah diputuskan oleh pihak penyelenggara. Apakah ada penyelenggaraan takbir? Tentu saja. Tadi disebutkan oleh pihak Masjid bahwa gemah takbir ini akan dikumandangkan di Masjid Istiklal pada malam hari nanti untuk menyambut idulat atau pelayanan idulat pada esok hari. Di mana Masjid Istiklal ini sudah 2 tahun lamanya libur menyelenggarakan sholat idulat terkait dengan pandemi COVID-19. Kemudian tahun ini sudah bisa menggelar kembali sholat idulat sesuai dengan aturan-aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah Ibrahim. Alfa, ribuan jemaah akan sholat id esok hari di Masjid Istiklal. Bagaimana penataan pengaturan tempat parkir di sana? Seperti apa, Alfa? Kalau berkaca dari penyelenggaraan sholat terawih, sholat idul fitri, ini ternyata memang ketersediaan lahan parkir yang berada di Masjid Istiklal ini memang belum cukup. Maka dari itu pembukaan area-area di sekitar Masjid Istiklal ini dilakukan termasuk dengan penyediaan area parkir maksud saya di gereja katedral yang tepat berada di samping Masjid Istiklal. Ini juga untuk menjaga keberagaman yang kemudian ditunjukkan oleh perbedaan agama di sini. Tetapi kemudian pihak gereja katedral juga menyediakan area parkir untuk jemaah yang akan melakukan sholat idul adha besok. Memang kalau dilihat area parkir yang berada di Masjid Istiklal ini sudah cukup besar. Ada basement, ada kemudian semua pintu parkir yang berada di lantai satu. Ini dibuka menurut pihak Masjid Istiklal. Tetapi kemudian karena banyaknya umat muslim yang akan melakukan sholat idul adha tentu saja dibutuhkan area-area tertentu yang dibuka secara khusus untuk umat muslim yang akan melakukan sholat idul adha esok hari. Terima kasih Alvanya Rizky untuk laporan Anda langsung dari Masjid Istiklal Jakarta.